Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi masyarakat lingkungan garam dan kecamatan Golo dan sekitarnya benarkan kami dari SMP negeri 15 kota Cilogon sekolah kami menghadapkan visi perujudnya sedidik yang agamis jujur, unggul, dan juga berprestasi jadi sekolah kami ini walaupun terletak di apa? kaki gunung sangat asli dan cukup sekali untuk belajar ya, sangat menyenangkan program-program pemula kami diantaranya adalah Gilawak, bahwa peserta didik semuanya diwajibkan untuk ikuti program Gilawak jadi anak-anak dibekali dengan pendidikan agamis sehingga mereka bisa membawa diri mereka dan berakhlakul kariman tentunya tetap berprestasi dalam bidang-bidang tentu dengan kegiatan ekstra kuliah-kuliah yang kami sediakan di sekolah program pemula kami istilahnya adalah IT Club anak-anak dibekali dengan kemahiran IT walaupun kita ada di pinggiran, tapi tetap anak-anak dibekali dengan teknologi agar mampu tersaingkan sekolah-sekolah sekitarnya itu, ayo Bapak Ibu segera datarkan setidik Anda untuk berdasar di SMP kami SMP lagi di 15 Ciljolong Halo Ibu pagi, selamat pagi Ibu Yeni Selamat pagi Bang Nagar, gimana kabarnya? Dari Studio 1 kabarnya sehat demikian juga mungkin kabar Ibu di SMP Negeri 15 di bawah kaki gunung Alhamdulillah kita semua di sini sehat Oke, oke Ibu kita mencoba mau tanya-tanya Bu dimana SMP Negeri 15 ini kalau tidak salah baru dua kali mengadakan PPDB Satu kali Bang Oh, satu kali Oh, luar biasa Semarim Oke, Ibu apa Bu mungkin Satu kali ya, kita memperkan ini Oke, Juk ini sudah keluarkah dari Dinas Pendidikan dan apa langkah-langkah dari persiapan strategi yang dilakukan SMP Negeri 5 perdana untuk PPDB Silahkan Bu Ya, terima kasih untuk Jukmis dan Juklas Juklas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilogon sampai saat ini memang belum masih diluncurkan Bang namun kami sudah berkoordinasi dengan Ibu Kadis dan Bapak Kabit Dinas Pendidikan Kota Cilogon kemarin untuk Junis Juklas ini akan segala menyusul di awal Juni karena kemungkinan pelaksanaan untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2023 akan dilaksanakan di akhir Juni tanggal 20 ke atas jadi Juklasnya kemudian di awal Juni Nah, untuk persiapan yang kami lakukan walaupun Junis Juklasnya belum keluar kemungkinan teknisnya akan sama dengan tahun kemarin ya aplikasi untuk PPDB online akan disiapkan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Cilogon jadi Sekolah Negeri di Bapak Cilogon akan menggunakan aplikasi yang sama untuk PPDB online khusus untuk SMP 15 Jukon kita tidak hanya melaksanakan PPDB secara online kita juga akan melaksanakan BKDB ini secara lurimba tetap muka disini jadi kita akan menyiapkan operator-operator yang siaga siaga di sekolah untuk membantu para orang tua dan peserta didik yang ingin mendaftar di SMP negeri 15 Cilogon apabila terkendala jaringan internet atau mungkin terkendala dalam hal-hal teknis terkait pendaftaran gitu Bang oke kemudian saat ini kami juga nih minggu ini sedang ini Mbak sedang sosialisasi ke beberapa sekolah SD ini yang ada di Kecamatan Grobot kami ada dua tim kita luncurkan langsung ke lapangan PSDSD untuk sosialisasi terkait SMP 15 Cilogon gitu Bang dari pintu ke pintu dari sekolah ke sekolah kayak kira gitu ya Bu dari pintu ke pintu oke oke Bu Yani ini kan SMP negeri 15 ini belakangan ini aktif juga di media sosial di pemberitaan media juga di kanel Youtube tentunya publikasi tentang sosialisasi SMP negeri 15 cukup instan lah Bu cukup oke lah gitu kira-kira nanti target siswa yang diharapkan untuk SMP negeri 15 seberapa banyak targetnya ada dibatasi nggak ada pembatasan nggak oh kami mau ke SMP negeri 15 lah anak saya gitu ada pembatasan nggak ya untuk pembatasan ini bukan pembatasan mungkin ya ini kuota kuota atau daya tampung daya tampung ini memang sudah di apa ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilogon jadi kami sekolah negeri ini saling berkondasi sesuai daya tampung yang ada di sekolah jadi tidak boleh di daya tampung jadi kita semua sekolah negeri ini sebagai mitra mitra dan saling melengkapi dan mendukung tidak ada ya tumpang tim dan sebagainya sesuai dengan daya tampung yang dimiliki oleh sekolah yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilogon oke daya tampung SMP daya tampung SMP negeri 15 itu berapa Bu? daya tampung untuk tahun ini di tahun ajaran 2022-2023 kita akan buka 3 romba 3 kelas 3 kelas wow 3 kelas untuk SMP negeri 15 di daerah yang luar biasa walaupun saat ini masih menompang di SD negeri ya Bu ya tentunya di masa 2 ya artinya kan tentunya bukan hal masalah gedung yang penting pelayanan pendidikan ya Bu ya mutu pendidikan yang disampaikan iya ya benar sekali Bang kami di SMP 15 tahun ini walaupun nasarnya pasaran anak kami masih menumpang di SDN di kuasa 2 namun terkait pembelajaran kami utamakan yang sangat optimal dan sangat berkualitas terbantu dengan guru-guru dan juga pembelajaran yang sangat menyenangkan pada anak-anak makanya selalu kami share di media sosial baik di IG, Youtube, ataupun Facebook agar masyarakat di Instagram dan yang sama Tangergau ini mengenal kegiatan-kegiatan pembelajaran dan itu program penumpulan yang ada di SMP 15 jadi tidak kalah nih dengan sekolah-sekolah yang lain oke memberikan pelayanan prima kepada orang cua dan cua ya namanya juga SMP baru ya Bu ya tentunya ada strategi langkah-langkah yang dimainkan dan ini masih ada waktu jeda kurang lebih 3 minggu untuk sosialisasi saat ini sudah dilakukan ya Bu ya ya kita sudah 2 minggu sosialisasi ya kebetulan kemarin minggu kemarin SD ini sedang masyarakat ujian sekolah jadi sosialisasi-nya kita lakukan di akhir ya setelah ujian sekolah selesai kita laksanakan di akhir pelajaran ya akhir ujian dan kebetulan kita juga berkoneksi dengan kepala-kepala sekolah SD yang ada di Kecamatan Gerodol alhamdulillah mereka juga support sangat respon pada kami tinggal anak kami dan tim-tim kami yang terjut ke lapangan juga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan siswa baru SMP 15 Gerodol dengan baik dan rancang oke Bu berbicara zona-zona ya Bu ya jalur zona kalau Ibu amati kalau Ibu amati selama 2 minggu sosialisasi beberapa SD di sana ataupun sekolah apa Bu ya formal lah sekolah Sarawiyah bukan ya madrasah ya madrasah sama SD MTS yang ada di sekitar situ apakah kota yang 93 kelas ini mencukupi gak Bu? kayak-kira mencukupi gak kalau memang Ibu amati? ya ya keberadaan MTS atau pesadran yang ada di lingkungan Kecamatan Gerodol ini di lingkungan Jatuh ini bukanlah menjadi sayang kami tapi menjadi mitra kami Bang kita sama-sama saling karena tujuan kami adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukan sebagai pesayang tapi sebagai mitra mitra untuk bersama-sama memajukan pendidikan yang ada di pelurian geron jadi kalau itu apa untuk masalah daya tampungan juga ada daya tampungan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan jadi kita sama-sama lah sama-sama jadi untuk sekolah ini memang walaupun kita sudah sosialisasi sekolah itu sosialisasi tinggal tergantung dari minat dan keinginan atau mungkin pilihan dari pesadran orang tua ya 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 ingin merajukan sekolah kemana gitu ya kita kebaikan lagi kepada pesadran orang tua gitu Bang oke berbicara daya tampung tentunya SMP 15 selegon dengan SMP 3 itu berjarak tidak begitu jauh artinya ada gak sinergitas dari panitia ataupun Dinas Pendidikan ketika daya tampung di SMP 3 sudah mengembihi kota bisa diarahkan ke SMP 15 teknisnya bisa gak bu ya ya tentu saja karena ini kita juga berdekatan dengan SMP 3 selegon dengan Ibu Haji Rani ya kita saling betoniasi bahwa segiaganya bahwa untuk PPDB di Kecamatan Geron ini hanya ada 12 sekolah negeri yaitu SMP 3 dan SMP 15 jadi kami juga bekerjasama dengan SMP 3 ini dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa jika ada beberapa mungkin peserta didik yang memang tidak diterima bisa diarahkan ke SMP 15 juga ya tentunya dengan tetap memenuhi kuota atau daya tampung kami ya mudah-mudahan masih cukup gitu makanya ya ini bisa tidak hanya menjadi kilihan kedua SMP 15 sudah banyak nih yang menjadi kilihan pertama SMP 15 bahkan PPDB belum dibuka saja ini sudah ada yang waiting oke Ibu silahkan silahkan Ibu silahkan Ibu ini untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya daerah gram sekitarnya itu sekitar wilayah SD15 silahkan Ibu untuk mempromosikan dulu lah untuk anak-anaknya untuk masuk dan menimba ilmu di tingkat SMP di SMP Negeri 15 silahkan Ibu ya terima kasih Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Bukatuh bagi masyarakat lingkungan garam dan kecamatan dan sekitarnya kenakan kami dari SMP Negeri 15 kota Cilogon ya sekolah kami mendapatkan visi perujudnya sedidik yang agamis ya jujur unggul dan juga berprestasi ya jadi sekolah kami ini walaupun terletak di apa kaki gunung tapi semuanya sangat asli dan cek sekali untuk belajar ya sangat menyenangkan program-program pengguna kami diantaranya dalam Cilogon bahwa peserta didik semuanya diwajibkan untuk mengikuti program Cilogon jadi anak-anak dibekali dengan pendidikan agamis sehingga mereka bisa membawa diri mereka dan berakhlatul karimat tentunya tetap berprestasi dalam bidang-bidang tentu dengan kegiatan ekstra kulit-kulit yang kami sediakan setelah ya program pengguna kami misalnya adalah IT Club nah anak-anak dibekali dengan kemahiran IT ya walaupun kita ada di pinggiran tapi tetap anak-anaknya agar mampu bersaing sekolah sekolah sekitarnya itu ayo Bapak Ibu segera datarkan setelah didik Anda untuk berdasar di SMP kami SMP negeri 15 Cilogon maju mandiri agamis jujur dan unggul maju mandiri agamis unggul oke terima kasih Ibu Yeni semoga kita ada kesempatan lagi salam sama teman-teman mengembangkan guru semua oke demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari studio 1 Lugas TV langsung mengkonfirmasi langkah-langkah program-program apa persiapan-persiapan apa yang dilakukan SMP Negeri 15 yang berdana untuk PPDB dengan gaya dengan strategi dari kepala sosok kepala sekolah Ibu Yeni saya mungkin bisa menarik perhatian orang tua yang ada di sana untuk memasukkan anaknya tentunya dengan daya tampung 3 kelas sampai jumpa sahabat Lugas TV terima kasih Ibu sekali lagi Ibu sampai jumpa sampai selalu banggap selamat menikmati